Terima kasih Pokoknya saya taunya hanya bisa memberi makan anak-anak sehari-hari Terus entah bagaimana bapaknya yang mencarikan gitu Sejak dulu gitu saya Kalau memikirkan ekonomi gini-gini saya tidak bisa, tidak mampu Soalnya ya, kalau bapaknya tidak usahakan saya Tidak bisa memikirkan cari kebutuhan itu tidak bisa Ibu tidak punya keterampilan apa-apa untuk cari uang gitu Jadi bapaknya yang mikirin uangnya Nah ibu dengan umur begini kenapa tidak dititipkan saja kepada saudara-saudara yang lebih muda, lebih kuat Ya siapa ya tidak ada Thomas Tidak ada yang mau atau tidak punya saudara? Ya punya saudara Tapi entah apa mau atau tidak kan saya tidak mau ya Kalau saya berikan ini anak saya, saya berikan itu ya tidak tegak kan pak Katanya pernah dititipkan sebentar gitu, pulang-pulang, ibu pulang Oh itu hanya di, itu ditinggal belanja di pasar gitu Terus? Itu dititipkan sama anak saudara Depan saya Oh terus, apa yang terjadi? Dia kan tidak tahu bagaimana caranya itu membopong anak saya itu Mungkin saja bagaimana, saya tidak tahu ya persisnya bagaimana Itu anak saya yang kecil itu kan ngelasot itu di depan kan panas gitu Tapi, anu gotongnya itu tidak tahu bagaimana Dia ditanyainya, tidak mau cerita Terus kenapa anaknya? Nah saya pulang dari pasar itu, saya dihantar sama bapaknya Itu anak saya yang itu nangis sekuat-kuat mungkin Kenapa? Ya itu karena itu kakinya patah gitu Tapi saya tidak tahu kalau patah Mungkin dia yang tidak Saya tanyain, katanya tidak kena apa-apa gitu Saya kan bingung Lalu saya bawa ke Itu, ke pak mantri itu Ini dengan saja di rongsenke sama Nanti di bawah rumah sakit Saya bawa pulang gitu Terus saya, saya apa ya Saya panggilkan sama keponaan saya yang bekerja di pukes mas itu Katanya ya pokoknya harus dibawa ke rumah sakit Kalau di rumah sakit itu bagaimana saya tidak bisa mengurus Karena yang di rumah ya saya, nanti di rumah sakit saya Ya gitu loh Jadi pokoknya saya minta agar bisa sembuh gitu Lalu di sepala sama keponaan saya itu Tapi bapaknya itu nganu dibawa Lain hari dibawa ke Itu ke Solo Di penyambungan tulang itu di sangkal putung Tapi ya anak seperti itu Tidak bisa merasakan itu bagaimana Itu bagaimana, tidak bisa Bisanya hanya menangis Malam hari menangis Saya kan ya susah Pak Lama-lama kok ini Itu balongnya itu kelihatan gitu loh Tulangnya kelihatan Iya, tulangnya itu Lalu dibawa lagi ke Ke Boyolali